Video ini beredar luas di media sosial. Seorang pengemudi ojek online membawa penumpang, pria paruh baya yang memangku jenazah bayi. Pengemudi ojek online tersebut adalah Dharma Wansyah. Peristiwa itu terjadi saat Dharma Wansyah usai mengantar penumpang di rumah sakit. Tiba-tiba seorang petugas di rumah sakit mendekatinya minta untuk mengantar seorang pria ke Kabupaten Pangkep membawa jenazah cucunya yang masih bayi. Keluarga tidak mampu membayar sewa mobil jenazah sebesar 800 ribu rupiah. Belakang diketahui pula, uang pembayaran ojek sebesar 150 ribu rupiah dibayarkan dengan uang pribadi seorang petugas rumah sakit. Dharma Wansyah membawa pria dan jenazah cucunya sejauh 53 km dari rumah sakit di kota Makassar ke Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Boneh, INews, melaporkan. Panitia kurban Masjid China Tulfirdaus, Jalan Pelita, Pelalawan Riau, dibuat repot dengan ulasa ekor kerbau kurban. Kerbau kurban mengamuk dan lepas. Kerbau lari ke jalan raya, masuk ke permukiman, hingga merusak beberapa sepeda motor. Amukan kerbau juga memakan korban luka. Seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun diseruduk kerbau tersebut. Korban larikan ke rumah sakit akibat luka di wajah, punggung, dan kaki. Biaya pengobatan ditanggung panitia kurban Masjid China Tulfirdaus. Seekor sapi kurban lepas dan menyerang warga di lapangan bola Simpang Gadut, Kabupaten Agam Sumatera Barat. Sapi terlepas dari ikatan, menyeruduk seorang penyembelih dan lari ke jalan raya. Warga panik berlarian. Seorang remaja bahkan sempat terinjak sapi yang kabur. Sapi kabur ke arah kantor Samsat Bukit Tinggi dan ditemukan di Jorong Baringin, sekitar 2 km dari Simpang Gadut. Penyembelih luka memar di rusuk, sementara remaja yang diseruduk, luka gores di lengan dan lutut. Demi Putan Ainews melaporkan. Dari rekaman CTV, sejumlah warga panik dan berariang saat seekor sapi mengamuk ketika hendak disembelih di Keluran Kalisari, Pasar Bu, Jakarta Timur. Sapi yang ngamuk menabrak sejumlah sepeda motor yang terparkir hingga mengalami kerusakan. Menurut warga, sapi tersebut tiba-tiba mengamuk saat dibawa ke tempat penyembelian. Sapi yang ngamuk sempat berlari ke jalan raya, akhirnya berhasil ditangkap kembali. Sementara, seekor sapi yang akan dibawa ke tempat pemotongan hewan kurban lepas dari ikatan di kawasan Papangu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sapi yang lepas menerobos masuk ke dapur rumah milik warga dan diam beberapa saat di dalam dapur. Sapi jenis pima berat 400 kg ini akhirnya dikirim keluar oleh warga dan dibawa ke tempat pemotongan hewan kurban. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Aktivitas pemotongan hewan kurban berjalan lancar. Dari Jakarta, Rio Manik dan Sofian Firdos melaporkan. Pembesar ribuan Jemaah Haji masih melakukan lempar jumroh di Jamarot, Mina, Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi pun menerapkan larangan jadwal lempar jumroh sejak pukul 11 siang hingga 4 sore mengingat suhu ekstrim mencapai 48 derajat Celcius. Dan berikut laporan dari Suhud Nur Fadli dari Mina, Arab Saudi. Saat ini saya sedang berada di akses masuk ke terowongan Mina di kawasan Shishah, Makkah, Arab Saudi. Dapat saya laporkan langsung bahwasannya saat ini ribuan jemaah haji dari seluruh dunia masih berjalan kaki menuju ke Jamarot untuk melaksanakan lontar jumroh akibat kemacetan yang luar biasa di akses masuk ke Jamarot dari arah Mekah maupun sebaliknya. Oleh karena itu, bagi jemaah haji Indonesia diimbau agar selalu memperhatikan jadwal lempar jumroh yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Apalagi sebelumnya pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji juga sudah mengeluarkan larangan bagi jemaah untuk melaksanakan lempar jumroh mulai dari pukul 11 siang sampai dengan 4 sore akibat cuaca panas yang cukup ekstrim mencapai 44 hingga 48 derajat Celcius. Di tengah kepadatan jemaah yang melaksanakan lempar jumroh salah satu hal yang perlu diperhatikan bagi jemaah Indonesia adalah adanya tanda alarm yang berbunyi atau lampu yang menyalah merah yang hal tersebut berarti kondisi di Jamarut sedang padat dan ramai oleh jemaah. Oleh karena itu jemaah di Indonesia disarankan untuk melakukan lempar jumroh di lantai 3 karena lantai 3 suasananya cukup lengang selain juga perlu memperhatikan waktu kedatangan untuk melakukan lempar jumroh. Dari Mekah Arab Saudi Sundar Fadli INews anggota Mediasenter Haji 2024 melaporkan. Usai Wukuf di Arofa dan Mabit di Mustalifa gelombang jemaah haji berdatangan ke Mina untuk melotar jumroh. Sebelum melotar jumroh jemaah Mabit bermalam di Mina terlebih dahulu. Berjarak sekitar 7 km dari Maktab Mina ribuan jemaah berbondong-bondong menuju Jamarat untuk melontar jumroh Ula, Wusta, dan Akoba. Jemaah melempar masing-masing 7 butir kerikil ke Ula, Wusta, dan Akoba sambil bertakbir setiap kali lemparan. Sebelum melontar jumroh di hari Tashrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah jemaah Mabit bermalam terlebih dahulu di Mina untuk berzikir dan berdoa. Saya berharu yang bisa beranggul bisa berdoa lama disini yang saya lihat disini sudah ada yang disuruh pindah oleh askar-askar tapi ya saya cendiri disini yang bisa berdoa lama disini yang bisa memakai dengan yang lain dan melempat jumroh akobal untuk yang yang kedua kalinya ini mati disini. Melontar jumroh merupakan bagian dari wajib haji yang merupakan simbolisasi perlawanan umat manusia terhadap setan. Bagi jemaah haji Indonesia diimbau melontar jumroh di waktu atau jadwal yang sudah ditetapkan kementerian agama demi keselamatan dan ketertiban dari berdesakan dengan ribuan jemaah lain. Dari Mekah Arab Saudi Suhut Nur Fadli melaporkan. Pemirsa Masjid Agung Al-Azhar di Jakarta Selatan melakukan penyembilihan hewan kurban Idul Atam 1445 Hijriyah pada Senin 17 Juni 2024. Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Parat masyarakat memilih berkurban secara mandiri dan disalurkan secara langsung kepada penerima kurban. Di perayaan Idul Atha 1445 Hijriyah, Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan melakukan penyembilihan puluhan hewan kurban. Dari total hewan yang disemelih termasuk milik Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Sapi Gibran diketahui memiliki bobot 700 kg yang berjenis limusin. Puan kurban ini setelah kita potong seperti biasa kami memberikan kepada para purgubat sepertiganya dan kepada warga. Ada pun warga yang akan diberikan hewan, daging kurban dari kami itu meliputi area sekitar kampus sekitar Lajar, warga sini. Penyembelian akan berlangsung selama dua hari dan akan diberikan kepada warga, pengurus, hingga masyarakat. Sementara warga asal Depok lebih memilih berkurban di wilayah desa Karacak, Luwiliang, Kabupaten Bogor dengan menyalurkan satu ekor sapi dan enam ekor kambing dengan memotong menyembeli hingga membagikan langsung kepada warga pedesaan. Dan tentu saja kami berharap lebih hikmat, lebih berkah karena memang masyarakatnya memang pantas untuk dibagi dan berbagi. Pelaksanaan kurban mulai dari memotong hingga menyeluruhkan kepada warga mencapai 500 kantong. Sudah dijalankan mendapat sebutan baik dari masyarakat pedesaan. Masyarakat cukup bersyukur karena metode langsung membagikan daging kurban jenisnya lebih tepat sasaran. Hal ini dapat dilaksanakan oleh siapa saja, terutama warga yang mampu. Dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, Ersan Wildan Hidayat melaporkan. Pemirsa dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Atta 1445 Hijriah, MNC Group melalui MNC Peduli menyalurkan hewan kurban ke masyarakat di kawasan Jakarta Barat. Hewan kurban disalurkan melalui instansi di tingkat kecamatan dan juga kelurahan. MNC Peduli kembali menyalurkan hewan kurban di Hari Raya Idul Atta 1445 Hijriah. Kali ini hewan kurban diserahkan untuk sebagian warga di sekitar Koramil 05 Kebun Jeruk dan kecamatan Kebun Jeruk. Penyalurannya hewan kurban dari MNC Peduli ini kita mungkin akan potong di satu titik di mana hasil pemotongan hewan kurban itu nanti dagingnya akan kita serahkan kepada warga melalui RT. Selain itu hewan kurban juga diserahkan melalui Kodim 0503 Jakarta Barat dan akan disalurkan ke masyarakat Jakarta Barat. Kami akan disalurkan kepada warga sekitar Kodim Jakarta Barat yang mestinya mendapatkan haknya pasti kami akan seluruhkan. Seperti tahun-tahun yang lalu tentunya ini didistribusikan kepada para pihak yang memang berhak untuk menerimanya tidak hanya di lingkungan Kebun Siri ataupun di lingkungan Kebun Jeruk tapi kita didistribusikan ke berbagai daerah termasuk yang ada di luar Pulau Jawa. Penyaluran hewan kurban ini menjadi komitmen MNC Group melalui MNC Peduli dalam berbagi kebaikan kepada sesama Dari Jakarta Hamzah Hazwan Khas Sutrisno Ainews melaporkan Raya kurban menjadi hari kemenangan bagi sejumlah anak-anak di bangkalan Pulau Madura Jawa Timur Mereka berhasil membeli kambing kurban hasil menyisihkan uang saku sekolah selama satu tahun Kambing kurban itu kemudian mereka arak bersama ke lokasi penyembelihan Kecerian menghiasi wajah anak-anak ini saat mengarah kambing mereka ke lokasi penyembelihan hewan kurban di Dusun Manggisan Kabupaten Bangkalan Pulau Madura Jawa Timur Mereka sedang bisa memiliki hewan kurban hasil menabung menyisihkan uang saku sekolah selama satu tahun Salah satunya Mirza Ukail siswa kelas tiga sekolah dasar setiap harinya ia menabung uang jajan sepuluh ribu rupiah hasilnya dibantu ayah dan pamannya Mirza dapat membeli satu ekor kambing kurban saya menabung dengan uang saku saya saya menabung selama satu tahun saya juga terus yang dari ikhiri nabung nabung panitia kurban masjid Al-Huda mengelola 26 ekor sapi dan 13 ekor kambing dalam idul adha tahun ini anak-anak diperkenankan melihat langsung proses penyembelian hewan kurban selain melatih mental anak juga memberi pelajaran sejak dini terkait cara menyembeli hewan kurban sesuai syariat Islam dari Bangkalan Jawa Timur Taufik Syahrawi melaporkan Hari Rai Idul Adham menjadi berkat tersendiri bagi penyedia jasa bakar kulit hewan seperti di Kabupaten Bojonegoro Cawa Timur namun bukan kulit yang dibakar melainkan kepala dan kaki hewan kurban karena membersihkan bagian bulu hewan tidaklah mudah jasa pembakaran kulit di dalam pasar tradisional kota Bojonegoro Timur kembali sibuk saat Hari Raya Idul Adha warga datang selih berganti membawa kepala dan kaki hewan kurban untuk dibakar membersihkan bulu-bulu hewan bagi penikmat kepala dan kaki baik kambing ataupun sapi membersihkan bulu memang cukup sulit menyita waktu dan tenaga nah kalau di rumah kan gak bisa cuma di sini yang bisa istilahnya buat ngilangkan bulunya sering bakarkan setiap tahun sering setiap tahun pasti ke sini berbakar blower pembakaran pisau dan kapak para penyedia jasa ini membersihkan bulu hewan yang menempel di kaki dan kepala hewan proses pembersihan membutuhkan waktu antara 30 menit sampai 1 jam Pak untuk kepala berapa Pak biasanya okosnya sapi 70 kalau kaki kaki oh 15 ya kalau seperti kaki kayak gini kaki kecil 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 pak bisri rame sampai kapan Pak ya bisinya sampai 2 hari 3 hari oh 2 hari 3 hari ya keakhir dalam 1 hari penyedia jasa bakar kepala hewan ini mampu melayani puluhan kaki dan kepala hewan baik sapi maupun kambing dari Bojongoro Jawa Timur Deddy Mahdi Enius melaporkan di momen libur idul adha puluhan ribu wisatawan memadati kawasan wisata pantai Ancol Jakarta Senin malam tarif ekonomis menjadi pilihan wisatawan berkunjung ke Ancol dan berikut laporan Indra Stia Budi serta curu kamera Firman Pemirsa dapat kami informasikan situasi terkini di pantai Ancol Jakarta Utara saat ini terpantau ramai dan data yang kami terima hingga saat ini puluhan ribu masyarakat memadati wisata Ancol ini terutama di tempat saya melaporkan saat ini di pantai Ancol yang dilagun dan memang antusias masyarakat ini masih terus meningkat semakin malam semakin ramai dikarenakan biasanya pada momen Idul Atta ini pada pagi hari mereka melakukan aktivitas sholat dan lain sebagainya dan berkunjung ke sanak keluarga setelah itu mereka menghabiskan waktu bersama sanak keluarga untuk berlibur ke berbagai tempat tujuan salah satu saya melaporkan saat ini di pantai Ancol sangat ramai oleh para pengunjung dan memang para masyarakat ini memilih wisata Ancol ini dikarenakan memang tarif yang cukup ekonomis dan juga untuk ramah untuk anak-anak sehingga selain itu juga jarak juga mudah diakses oleh para masyarakat khususnya Jakarta dan sekitarnya selain itu juga kami juga melihat bukan hanya warga Jakarta saja melainkan juga warga sekitar Jakarta juga hadir untuk meramaikan di momen libur Idul Atta pada tahun 1445 dan kami menghimbau bagi Anda masyarakat yang masih ataupun baru akan melakukan kegiatan berlibur pada hari ini di pantai Ancol khususnya dipastikan Anda tidak boleh membuang sampah sembarangan dan pastikan barang bawaan Anda tidak berpindah tangan dan juga memastikan anak-anak Anda juga dalam pantauan Anda agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan selama berlibur di Ancol ini dari Jakarta Indah Setiaburi dan di Bernari Firman AIN News melaporkan Terima kasih masih bersama kami Pembesar situasi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor Jawa Barat pada libur Hari Raya Idul Atta 1445 Hijriah terpantau padat Polisi pun menerapkan sistem rekayasa arus lalu lintas guna melerai kepadatan dan berikut laporan Faisal Rinaldi bersama Juru Kamera Aris Tiawan dan Laksana Pembesar situasi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor Jawa Barat pada masa libur Hari Raya Idul Atta 1445 Hijriah saat ini terpantau ramai lancar secenderung padat Derempatauan kami di sini khususnya di kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor Jawa Barat untuk arus lintas dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak di Simpang Gadok ini terpantau padat kepadatan ini terjadi dikarenakan adanya penyempitan jalan di ujung tanjakan di kawasan Simpang Gadok ini kemudian penyempitur saya dapat kami sampaikan pula bahwa memang di masa libur Hari Raya Idul Atta seperti ini memang dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk menghabiskan masa liburannya salah satunya ada di kawasan Puncak Bogor Jawa Barat dikarenakan di kawasan Puncak ini ada sejumlah tempat atau destinasi wisata menarik yang bisa dikunjungi oleh sejumlah masyarakat kemudian pemirsa dapat kami sampaikan pula memang untuk mengurangi kepadatan yang terjadi di sini saat lantas dari pos Bogor telah menerapkan sejumlah sistem rekayasa lalu lintas seperti misalnya sistem rekayasa satu arah atau one way yang tadi sempat diterapkan oleh pihak kepolisian dimana untuk one way tadi sempat diberlakukan kurang lebih selama 4,5 jam yakni dari arah Puncak atau dari arah atas menuju ke arah Jakarta atau menuju ke arah bawah kemudian pemirsa dapat kami sampaikan pula dari saat lantas Bogor tahan dininya menghimbau kepada masyarakat yang hendak berkendara ini untuk tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi aturan berlalu lintas dari Bogor Jawa Barat Faisal Rinali Ari Setiawan Laksana Ayus melaporkan pemirsa salah satu lokasi favorit wisatawan di Yogyakarta adalah pasar-pasar tradisional tak hanya suasana yang ramah dan juga hangat kulinernya tak kalah menggoda salah satunya jenang legendaris di pasar Lempuyangan Yogyakarta mengunjungi Yogyakarta tak lengkap bila tak menjelajahi pasar tradisional banyak hidden gem terutama kuliner yang dapat ditemui saat belusukan ke dalam pasar salah satunya kuliner jenang di dalam pasar Lempuyangan Yogyakarta jenang tradisional satu ini sudah turun temurun mulai berjualan sejak tahun 1950-an kini diteruskan oleh generasi kedua harga pastinya murah meriah hanya 6.000 rupiah per porsinya per porsi jenang bugesti mempertahankan empat jenis jenang resep asli warisan sang ibu jenang candil dari tepung ketan dengan tekstur kenyal jenang sum-sum putih dan coklat serta jenang mutiara dari tepung tapioca tak lupa semuanya diberi siraman larutan gula jawa tekstur kental larutan gula jawa berpadu santan kelapa yang gurih membuatnya sulit untuk ditolak satu lagi tujuan kuliner di Yogyakarta menanti Anda dari Yogyakarta Herutri Joko melaporkan menikmati kuliner ikan di restoran sudah biasa nah di Banjarnegara Jawa Tengah ada sesuatu yang beda menikmati aneka olahan ikan persis di bibir tebing rasa yang ditawarkan ikan bakar tulang lunak ini membuat banyak pelanggan ketagihan tindurinya bisa dimakan ikan bakar ini bisa dinikmati ditemani dengan pemandangan alam yang indah jika menikmati olahan ikan di restoran atau rumah makan mungkin sudah biasa di Banjarnegara Jawa Tengah ada restoran yang menawarkan konsep berbeda pernahkah Anda menikmati aneka olahan ikan bakar di bibir tebing konsep unik yang ditawarkan adalah menikmati kuliner di alam yang berada pada tebing bebatuan dengan pemandangan yang asri dan terlihat sejuk dan alami menu yang menjadi favorit di sini adalah ikan nila bakar tulang lunak dan ayam kampung ungkep dengan pengolahan dan pembakaran sempurna serta bumbu rempah yang diberikan secara berkala dalam proses pembakarannya menghasilkan rasa yang lezat dan meresap hingga lapisan daging terdalam tak hanya menawarkan konsep alam yang unik rasa kuliner olahan ikan di sini juga membuat banyak pelanggan ketagihan gimana nih rasanya nih makan di sini di atas kepingnya 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 nggak biasa tapi pemandangannya tepi ini nila bakar rasanya nila nggak ada tandingannya sih deg-degan juga sih ya karena posisinya kan kita makan di tebing yang gini kan jadi dengan ketinggian yang ya bisa dilihat sendiri kan jadi memang excited sekali Biarpun makanannya lezat dengan bonus pemandangan yang cantik Tapi tenang saja, harga menu yang ditawarkan di sini ramah di kantong Kita menawarkan sensasi makan di atas tebing, di tebing batu Selain menguji adrenalin, kita juga menawarkan menu-menu spesial Dari Cikako yang kita helah Udara yang sejuk dan suara kicau burung serta gemericik air Cukup memanjakan mata kita Nah, bagi Anda yang sudah bosan dengan rutinitas harian Berkunjung ke sini bisa jadi pilihan Tempat ini berada di jalur menuju objek pusat Tieng melewati Banjar Negara Dari Banjar Negara Jawa Tengah, Nordin Ozi melaporkan Pemirsa Majelis Maulid Watalim Riyadlul Jana Kembali menggelar haul ke-10 Kiai Haji Abdul Rahim Shazili di Batu, Jawa Timur Haul akbar yang dihadiri ribuan jamaah digelar untuk memperkokos silaturahmi antar umat dan para hapaib serta penggurus Majelis Ribuan jamaah Majelis Maulid Watalim Riyadlul Jana mengikuti peringatan haul ke-10 Kiai Haji Abdul Rahim Shazili di Pelatanan Pondok Pesantren Riyadlul Jana di Desa Pandemi Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu Malam Putra Kiai Haji Abdul Rahim Shazili yang dikenal sebagai Gus Raffi pun memimpin langsung haul akbar tersebut Selain guna mewadahi kebersamaan para pengurus, haul akbar ini juga untuk memperkokos silaturahmi antar pengurus Majelis baik di sudara Indonesia maupun luar negeri Berkat kebersamaan inilah sejak didirikan 28 tahun lalu Majelis Riyadlul Jana menjadi sarana untuk mendapat keberkahan Sanghalik Gus Raffi pun berpesan agar umat menjadi hamba Allah yang saling bersaudara di negara kesatuan Indonesia Dengan salawat dan antunan ayat suci Al-Quran yang terus bergembang, ia juga berharap umat Indonesia selalu mendapatkan anugerah dan dilimpahkan keberkahan Satuan Republik Indonesia kita pikul bersama-sama, kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu aman, Indonesia itu tenteram, Indonesia itu adem Selain dihadiri Kapolda Jawa Timur dan jajaran serta dan rembala di Kejaya Malang, haul akbar ini juga dihadiri para membalik dan habaib serta Kiai Semalang Raya Dari Batu Jawa Timur, Sayap Hajarani, AINews, Melomborkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan sejumlah perwakilan negara beserta eksekutif Council UN Tourism Meeting di Barcelona, Spanyol Dalam pertemuan ini, Sandiaga mengajak perwakilan negara peserta untuk berinvestasi di sektor parekraf Indonesia Momen UN Tourism Meeting Dewan Eksekutif di Barcelona tidak dilewatkan oleh main parekraf Sandiaga Uno untuk mengajak sejumlah negara berinvestasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia Empat perwakilan negara beserta eksekutif Council UN Tourism Meeting yang ditemui Sandiaga Uno yaitu Spanyol, Tanzania, Nigeria, dan Arab Saudi Pertemuan bilateral ini membahas berbagai potensi kerjasama pengembangan sektor parekraf yang berkualitas dan berkelanjutan di tanah air Kita menyampaikan beberapa poin penting tentang pariwisata yang berkelanjutan dan kesiapan Indonesia untuk memainkan peran sentral dan strategis untuk membantu menciptakan pariwisata yang memiliki masa depan Sandiaga juga meyakinkan para delegasi tentang potensi investasi di sektor parekraf yang sangat menjanjikan Tim Liputan AN News melaporkan Semua ruko digerebek Polda Metro Jaya diduga menjadi tempat penyimpanan uang palsu di Serengseng, Jakarta Parat Polisi mengamankan para pelaku yang menyimpan uang palsu miliaran rupiah Polda Metro Jaya menggerebek sebuah ruko di Jalan Serengseng Raya, Kembangan, Jakarta Parat Menggerebekan dilakukan pentaran disinyalir menjadi tempat penyimpanan uang palsu Di dalam ruko, polisi menemukan uang palsu pecahan 100 ribu rupiah Senilai miliaran rupiah Menurut Ketua RT, ruko, lokasi penyimpanan dan pemotongan uang palsu Yang merupakan pengembangan dari Sukabumi, Jawa Barat Lima orang pelaku diamankan, salah satunya seorang wanita Guna kepentingan pendidikan lanjutan, lima pelaku beserta barang bukti Di bawah Kepolda Metro Jaya Dari Jakarta, Nif Tahul Gani melaporkan